Bermuda asal singkawang itu akan berlagak di nomor Omnium dengan 21 pembalap dari berbagai negara dunia lainnya. Bernard mengatakan berbagai kejuaraan nasional hingga internasional akan dilakoni pria berusia 26 tahun tersebut dalam waktu dekat guna mematangkan diri menuju Olimpia de Paris 2024. Menurut dia peserta dari 21 negara lain yang akan menjadi lawannya cukup berat, namun dia memastikan akan berjuang meraih medali untuk Indonesia. Untuk Omnium ini salah satu nomor di track yang paling berat di nomor track endurance, jadi peserta yang akan mengikuti itu cuma 22 negara dan cuma 22 peserta. Dan untuk di Asia Tenggara, saya cuma saya saja perwakilan dari Asia Tenggara dan di Asia ada Jepang, ya yang pasti saya akan memberikan yang terbaik. Chef de Michon, kontengan Indonesia untuk Olimpia de Paris 2024, Anindya Bakri, pada selasa 18 Juni, meninjau langsung pelatihan atlet balap sepeda yang akan berlagak di ajang multi cabang terbesar itu di Jakarta International Veldrum. Ia meyakini perhatian yang diberikan organisasi kepada Bernard cukup besar agar bisa terus menorehkan prestasi. Namun di sisi lain, Anind sama sekali tidak memberi target yang terlampau tinggi kepada Bernard, mengingat cabang olahraga balap sepeda ini telah lama absen pada Olimpiade. Dan kita berharap kalau misalnya kita bisa mendapatkan medali itu prestasi lagi, tapi saya tahu tanpa perlu diberikan target-target tertentu, Bernard pasti dari tadi diskusi gak mau setengah-setengah. Dan itu sudah lebih dari cukup, selebihnya ya kita kerja dan berdoa. Sebelumnya balap sepeda nomor trek di Olimpiade terakhir kali turut serta pada Olimpiade Atena 2000. Saat itu pembalap sepeda putri, Santia Trikusuma, turun di nomor point race putri. Dari Jakarta, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan.